untuk pengguna kanva pro fitur penambahan font bisa dilakukan sebenarnya sudah banyak font yang tersedia di kanva seperti ini untuk yang pro itu ada fitur juga untuk menambahkan font dari sumber lainnya di internet bisa anda download sebagai contoh saya download dari davon.com sudah lima Oke saya akan tambahkan satu lagi jadi enam ini ya awesomi posum kemudian ini adalah file yang sudah didownload untuk mempermudah saya akan gunakan folder baru saya pilih semua kemudian saya akan pindahkan ke folder baru dan ekstrak semuanya di sini yes aja nah disitu ada otf dan format ttf untuk yang otf itu hanya berlaku di grafik saja kalau yang ttf bisa di print dengan normal kalau yang otf hilang kodenya kita masuk brandkit terus upload open saja ya harus baca itu kebijakannya dalam font ada beberapa aturan oke sudah di upload kemudian kita refresh oleh yang itu belum saya masukkan coba saya ulangi lagi di di brandkit terus upload font jadi yang tadi ttf yang barusan otf kita cek apakah sudah masuk disitu mana ya kita coba search bukan bukan ini kalau belum masuk juga kita harus refresh lagi lagi proses masuk ke servernya nah fanfa oke itu sudah ada sudah muncul font yang awesomi itu jadi kalau ini di print kadang-kadang nggak jadi jadi kalau mau ngeprint yang dari otf harus di download kita coba terbar dulu dari format jpg atau PNG boleh untuk font yang lain saya cek lagi jadi ada beberapa font yang tadi saya tambahkan saya cek lagi yang lain lupa apa namanya tuh ya halloween oke seperti itu sudah ada tiga font yang udah berhasil ini yang tadi pertama apa namanya ya peciroj peci mochi oke jadi sudah seperti itu semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih